Intro Terima kasih pemirsa anda masih tetap setia bersama kami dalam Sang Kandidat Bersama Membangun Jember Baik Gus Hosin setelah kita tadi berbicara mengenai sektor pendidikan dan pertanian di Kabupaten Jember Kita tahu bahwa Jember sendiri terkenal dengan kota pendidikan Namun di pinggiran sana masih banyak kemiskinan yang masih menghantui Kabupaten Jember sendiri Nah ini pasti hal tersebut berhubungan erat dengan yang namanya sektor ekonomi Nah ini bagaimana menurut Gus Hosin? Ya begini prinsip dasar suatu pembangunan itu kan kita manpowernya dulu Manusianya dulu Nah manusia peserta didik ini kita siapkan tentunya dalam koridor pendidikan Baik itu formal ataupun non formal Katakanlah yang non formal adalah lembaga pendidikan di pesantren Oleh karena itu berbicara tentang fasilitas dan mendorong agar sektor pendidikan ini bisa berjalan Senyampang dengan semangat pembangunan yang pertama adalah terkait dengan kesiapan tenaga pendidik Tenaga pendidik mungkin kalau secara data kita berlimpah tenaga pendidik yang profesional Baik itu yang lulusan serata satu maupun serata dua Tapi kembali lagi apakah itu linier dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan Nah kita harus bedakan Sektor pendidikan ini tidak bisa kita capture sama dengan sektor-sektor yang lain Seperti ya tentunya sektor ekonomi, hukum, sosial dan yang lainnya Kenapa? Karena banyak spirit tenaga pendidik ini bukan bermuara daripada prinsip mata pencarian di dalam pendidikan Jadi tidak heran ketika kita menemukan tenaga pendidik yang ada di musola-musola kecil di perkampungan Ada di masjid, ada di madrasa Itu bahkan tidak mendapatkan gaji sama sekali Kalaupun dapat mendapatkan gaji dari para wali santri itu seikhlasnya Tidak ada price list yang mereka dapat, satu bulan dapat berapa, tunjangannya berapa Berbeda dengan pendidikan formal apalagi yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil Oleh karena itu khusus untuk di Kabupaten Jember Pemerintah harus betul-betul bisa mencapture secara detail apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Lebih-lebih notabene sektor pendidikan non formal yang dalam hal ini adalah pesantren Itu memiliki populasi yang cukup besar Artinya permasalahan yang ada di sektor ini apabila tidak segera diatasi Ini akan menjadi efek domino pada sektor-sektor yang lain Oleh karena itu sektor pertama yang harus dipertegas dalam hal ini adalah Kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi, untuk memberikan suatu treatment Dalam hal ini adalah kesejahteraan bagi guru ngaji diantaranya Para ustad, para ustadah, kemudian guru-guru yang tidak berstatus ASN, GTT misalkan contohnya Yang kita lihat selama ini kan tidak ada bentuk konkret kehadiran pemerintah menjawab permasalahan itu Oleh karena itu yang pertama kita mulai dengan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik Apakah itu guru tidak tetap atau para guru ngaji Ini prinsip yang pertama Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur Tentunya kita sadari tidak mungkin peserta didik bisa belajar secara istiqomah Bisa belajar secara konsen jika atap gentingnya bocor Jika lantainya BC misalkan, jika ruang kelasnya tidak ada penerangan misalkan Oleh karena itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat Harus betul-betul melihat hal-hal yang demikian itu sebagai atensi utama Kemudian yang ketiga manajemen Nah manajemen ini Saya ingin menyorot Selama ini saya melihat semangat pembangunan di Jember Ini menjadikan pendidikan sebagai objek pembangunan Sektor pendidikan Yang dalam hal ini adalah pesantren dan lembaga-lembaga madrasa Lembaga itu dan lain sebagainya Sesuanya pesantren itu harus diposisikan sebagai subjek pembangunan Jadi muara pembangunan itu harus melibatkan secara proaktif kehadiran pesantren Yang di dalamnya ada Kiai, ada Santri, ada Ustadz, ada lembaga pendidikan Ini harus betul-betul diberikan tempat secara proporsional Yang nafas pembangunan sesuai dengan spirit apa yang kita ajarkan di pesantren Pastinya sesuai dengan potensi yang dimiliki Betul Nah masih berbicara mengenai sektor ekonomi ya Gus Jika kita berjalan-jalan di daerah kota banyak sekali infrastruktur yang sudah maju di sana Sudah mencerminkan bahwa perekonomian di Jember sudah berkembang dengan sangat baik Namun jika kita beralih ke daerah pinggiran Sangat jauh berbeda kondisinya dengan apa yang ada di tengah perkotaan itu tadi Ketimpangan di Jember indeks rasio gininya juga sangat tinggi Ini bagaimana menurutmu? Iya Dalam pilar pembangunan Ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 1999 Yang itu dijabarkan melalui perpres pada zamannya Pak SBY Kalau tidak salah perpres nomor 96 tahun 2012 Prinsip dasar standar pelayanan publik itu ada satu hal Yaitu partisipasi Karena kita sadari dengan postur anggaran APBD daerah katakanlah 4, sekian triliun Tidak mungkin bisa menggenjot pemerataan ekonomi dalam hal ini adalah infrastruktur Oleh karena itu prinsip dasar di dalam standar pelayanan publik itu harus dipakai Yaitu partisipasi Ada partisipasi masyarakat Nah partisipasi masyarakat itu akan melihat beberapa hal Contoh Ombudsman pada tahun 2019 mengeluarkan rapor kuning terhadap kinerja pelayanan publik Yang ada di Jember Itu poinnya 54, sekian Peringkat 133 dari 199 kota kabupaten yang dinilai oleh Ombudsman Artinya ini early warning bagi kita Ini sinyal yang tidak baik Bahwa Jember tidak dalam kondisi yang sedang baik saat ini Artinya butuh suatu terobosan Ada out of the box yang dalam konteks program yang harus digerakkan di sini Nah berbicara tadi terkait dengan pemerataan ekonomi Tidak bisa dengan postur APBD yang sangat terbatas untuk melakukan pemerataan ekonomi Oleh karena itu butuh partisipasi masyarakat dalam hal ini contohnya para pengusaha Nah sementara prinsip dasar pengusaha itu berminat untuk menginvestkan dana yang dimiliki pada suatu daerah Harus sesuai dengan apakah daerah itu is doing business atau enggak Apakah mudah dalam melakukan bisnis Sementara di Jember mulai dari mengurusi perizinan, admindu, pelayanan publik khusus maupun umum Kita masih tertinggal Ya padahal kalau kita mengacu kepada undang-undang pelayanan publik Itu disana sudah dijabarkan Pertanyaannya kemudian apakah pemimpin yang ada saat ini memiliki goodwill Memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerjemahkan apa yang sudah tertuang di dalam aturan itu Kalau dia tidak bisa melakukan apa yang sudah ditentukan dalam aturan melanggar undang-undang dong Seperti ketersediaan perizinan satu atap, satu pintu Kemudian kecepatan, ketepatan, keterjangkauan aspek perizinan Sekarang kita bisa, saya punya teman beberapa pengusaha properti yang ada di Jember Bagaimana kesulitan yang mereka alami ketika mengurusi perizinan Mulai dari IMB, IPPT dan lain sebagainya Bagaimana kita bisa mengundang partisipasi para pengusaha Para entrepreneur untuk menanamkan dananya di Kabupaten Jember Jika keberadaan mereka tidak disupport secara sistem, secara regulasi Nah ini kan menjadi kontradiktif dengan semangat pembangunan Nah kembali kepada tadi Jadi tidak aneh dampaknya kemudian Ya ini tadi berbicara hulu Hilirnya dampaknya nanti ditemukan di satu daerah jalannya mulus Daerah yang lain masih becek Kenapa? Karena keterbatasan anggaran Jadi kita tidak bisa, tidak bisa menyalahkan anggaran yang terbatas Tapi salahkan diri kita Tidak bisa membaca potensi di luar anggaran yang ada Kita banyak konsep pembangunan di daerah-daerah lain Seperti di Banyuwangi, kemudian di Bantaeng Kemudian ada juga di Bandung ketika dipimpin di Tuan Kamil Itu betul-betul para pengusaha itu punya semangat Sampai ada istilah berebut untuk menanamkan investasinya Karena apa? Prinsip kota itu is doing business Jadi ada kemudahan, ada insentif pajaknya, kemudahan regulasi untuk perizinannya Kemudian ketersediaan lahan dan ada antusiasme masyarakat Sudah ada jaminan Sudah ada jaminan, karena apa? Pemerintah daerah proaktif untuk membranding suatu usaha itu Agar bisa mendatangkan pembeli yang banyak Ini yang saya rasa suka atau tidak suka Kita harus sadari bahwa beberapa tahun ini jember abai terkait ala itu Satu lagi mbak, dalam konsep pembangunan pemerintah daerah Kita mengenal ada sistem BOT dan BTO Build Operation Transfer dan Build Transfer Operation Artinya pemerintah daerah memberikan treatment ada lahan yang tidak produktif Kita undang satu investor untuk menginvestasikan dananya di lahan itu Dengan konsesi katakanlah 20 tahun atau 30 tahun Nanti dihibahkan kembali kepada pemerintah daerah Ini win-win solution Pemerintah daerah dengan keterbatasan dana Kemudian para bisnis ini punya dana berlebi untuk dikembangkan Jadi ini ada kompromi yang efeknya nanti akan banyak Yang dirasakan oleh masyarakat Yang satu, ketersediaan lapangan kerja akan bertambah Kemudian yang kedua ada sarana transportasi Ada masyarakat yang punya rental mobil Ada masyarakat yang punya penyewaan, kendaraan dan lain sebagainya Ada sektor UMKM, handicraft dan lain sebagainya Ini harus connecting antara infrastruktur dan kemudian ketersediaan lapangan kerja Nah itu mungkin yang perlu kita sadari bersama Mungkin itu juga tergambarkan Gus di salah satu kasus kemarin Ada salah satu investor yaitu Jatim Pak Lima Yang awalnya juga mereka berminat untuk berinvestasi di Jembar Tapi kita kalah dengan Kabupaten Banyuwangi Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi Artinya multi efek yang akan dirasakan ketika kota tersebut itu tidak memiliki prinsip Is doing business, tidak memiliki prinsip kemudahan bagi para investor Ya siapa Mbak yang memenangkan investasi Pengusaha itu kan punya kalkulasi yang matang Saya mengeluarkan berapa, dapat apa, kapan, hasilnya berapa Jelas Nah ketika pengusaha itu hanya diminta menyiapkan dana sekian Bikin usaha ini Tapi kemudian kalkulasi BEP-nya Break even point yang dia dapat itu tidak jelas Berapa tahun kembali, keuntungan berapa Ya pengusaha siapa yang mau gitu Kalau dia memang pengusaha betul ya pasti tidak mau Jadi tidak heran ketika banyak investor dari luar Yang justru larinya bukan ke kita Tapi ada di daerah-daerah tetangga Mungkin di Lumajang atau di Apa, di Banyuwangi gitu kan Ya karena prinsip dasar pengusaha itu sederhana gitu kan Apa yang saya keluarkan, apa yang saya dapatkan kan gitu Nah sementara selama ini yang dilihat oleh para pengusaha Dalam konteks standar pelayanan publik Karena ini juga, apa, terkait perizinan ini masuk bagian dari pelayanan publik Ini masih belum dirasakan di Jember gitu Mungkin itu Nah itu masih kalah dengan kabupaten-kabupaten Betul, betul Dan mereka lebih memiliki banyak pendukung lain Nah jika kita sudah berbicara mengenai sektor ekonomi Pasti erat hubungannya dengan infrastruktur yang tadi sempat disinggung Ada keterbatasan dana Nah ini bagaimana menurut Ya itu yang saya sampaikan tadi Undang-undang kita Dalam undang-undang pelayanan publik tahun 1999 itu Sudah disiapkan wadahnya bahwa Konsep pembangunan dan pelayanan Ada satu prinsip yaitu Partisipatif, partisipasi masyarakat Nah dalam konteks pembangunan Partisipasi masyarakat itu tentunya tidak jauh Apa namanya ada di ranah para pengusaha, para investor Nah pembangunan yang hanya bersumber dan memuara pada anggaran yang disiapkan di dalam APBD Tidak akan itu hanya pembangunan yang sifatnya reguler Tambar sulam ada jalan rusak turun anggaran Kemudian ada atap bocor sekolah atau lembaga pendidikan turun anggaran Jadi sifatnya reguler program saja Tidak kita berpikiran secara inovasi Nah kita hidup sekarang sudah di era milenial, di era digital Yang ini sudah suatu keniscayaan Apakah kita bisa menangkap fenomena itu Dan kemudian kita cetak menjadi suatu peluang Atau hanya kita akan menjadi objek terhadap pembangunan itu Nah kita lihat di daerah-daerah yang lain Banyuangi contohnya Mungkin kita sadari beberapa tahun yang lalu masih ada di belakang Jember Baik itu secara grade pembangunannya, kepuasan publik Kemudian sektor pariwisatanya Tapi lihat sekarang pertumbuhannya Dari yang awalnya itu dikenal sebagai kota klenik Kemudian saat ini sudah bisa dikenal dengan kota pariwisata Dan saya tidak lihat itu di Jember Kemudian yang kedua Harus ada koneksi antara berbagai sektor Contoh misalkan kita ketahui Bandara Notohadi Negoro Itu saat ini yang awalnya itu ada dua penerbangan Satu hari saat ini sudah tersisa satu penerbangan Karena kebetulan saya pengguna aktif Rata-rata satu bulan, dua bulan keluar kota Oleh karena itu, kenapa itu sampai berkurang? Karena pihak maskapai berhitung secara okupansi penumpang itu tidak memadai Kenapa penumpangnya sedikit? Karena tidak ada destinasi yang dituju Jadi transportasi itu bukan hobi Transportasi itu sarana untuk menuju satu destinasi, tujuan Yaitu salah satunya pariwisata Baik, ditahan dulu Kita akan membicarakan Setelah usai pariwisata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.